Halo teman-teman super user kali ini saya membahas tentang cara install kubuntu 20.04 LTS kubuntu adalah varian dari Ubuntu kalau Ubuntu itu memakai desktop G6 kalau kubuntu itu memakai KDE Oke jadi laptop yang saya gunakan ini sebelumnya sudah terinstall Ubuntu 20.04 saya mau timpa partisi rootnya dengan kubuntu baik langsung saja kita install Hai Oke yang pertama pemilihan bahasa tetap pakai default English layout keyboard juga English untuk instalasinya disini saya pakai normal kalau teman-teman hanya membutuhkan web browser dan utility standar pakai minimal Oke saya tidak ingin download update pada saat instalasi nanti setelah kita selesai install baru kita download Hai Oke lalu continue ini tahapan selanjutnya untuk disk setup ini prosesnya agak lama ini mendeteksi disk yang ada di komputer dan partisinya Oke disini installation tipe untuk partisinya perlu hati-hati disini kalau sudah harddisknya sudah ada data sudah ada sistem operasi yang lain kita pilih Hai kita pilih manual Hai Oke saya pilih manual Hai kemudian ditampilkan seluruh partisi yang ada di harddisk partisi root sebelumnya itu ada di sda8 Hai jadi saya ceng Hai saya gunakan partisinya ekst4 Hai kemudian Hai kemudian sda9 itu sebelumnya adalah partisi home jadi saya ceng lagi juga ceng saya gunakan ekst4 saya tidak format supaya datanya tetap ada kemudian slash home yang ada di sini lalu oke untuk swipe tetap seperti itu tidak usah diubah akan terdeteksi secara otomatis terakhir eee install now Kemudian ditampilkan pertanyaan Untuk write the change to disk Pertanyaan ini tampil karena akan Memformat Hard disk Lalu kita continue Oke sekarang kita pilih time zone nya Lalu kita continue Masukkan Nama usernya Username Dan password Kemudian nama komputernya Lalu continue Oke kita tunggu proses instalasinya selesai Baik instalasi setelah selesai Kita bisa langsung Restart untuk masuk ke Kubuntu yang telah di install Oke inilah Kubuntu yang sudah Terinstall Setelah install Sebaiknya Memeriksa Data Terlebih dahulu Karena ini Hard disk yang digunakan Sebelumnya Sudah ada data Oke ini Partisinya Ada semua Data juga sudah Masih aman Tidak ada Masalah Kemudian Periksa juga Perangkat Kerasnya Audio Jaringan khususnya Karena untuk instalasi Butuh Jaringan Jaringan Kubuntu ini Ini belum Buka Aplikasi lain Selain Ada aplikasi Recorder ini Yang sedang jalan Biasanya 0,5 giga 500an Mega Kalau baru Login Ke Kubuntunya Kemudian Untuk Partisi Root Ini di luar Data yang ada di home Sekitar 5,5 giga Yang terpakai Jadi seperti itu Cara Instalasinya Yang perlu diperhatikan Kalau sudah ada data Dicatat dulu Partisi Yang mana Yang mau Digunakan Sekian Selamat Mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba